Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara meng-convert atau bagaimana cara merubah mungkin ya file .enkit ke .iso gitu, atau mungkin dari .enkit ke iso. Kalau kalian misalnya bermain emulator Dolphin misalnya, kalau kalian masukin file .enkit.iso walaupun itu filenya adalah this image atau iso, itu kalian nggak bisa pakai save state. Dan jujur menurut saya save state adalah hal yang paling penting untuk di emulator, karena kalian bisa berhenti main kapan aja dan kalian bisa lanjut kapan aja dan di posisi yang mana aja gitu ya. Dan langsung saja untuk videonya, untuk cara meng-convertnya sebenarnya gampang banget, tinggal kalian download aja untuk enkit converternya gitu, kalian bisa cari di google gitu, tinggal kalian ketikan saja enkit to iso gitu. Dan saya nggak akan kasih linknya, takutnya besok-besok channel youtube saya tiba-tiba hilang gitu, saya pernah nyoba di channel yang subscriber saya cuma 50 ya kalau nggak salah, jadi kayak gitu. Dan tinggal kalian klik aja untuk webnya adalah vim.net dan ya pokoknya nanti tampilannya akan kayak gini, mungkin kalau kalian nonton video ini saat videonya release mungkin bisa berubah ya untuk tampilannya. Nah disini kalian bisa langsung menownload, disini juga ada pilihannya ada yang enkit 1.4 aja, saiznya sekitar 600 kb gitu. Nah disini ada yang enkit 1.4 yang plus gamecube partition, dan disini ada yang wipartition. Nah ini maksudnya apa? Jadi untuk yang gamecube partition, kalau kalian mau nge-convert game enkitnya gitu ya untuk gamecube gitu kalian pilih aja yang gamecube. Kalau kalian mau pakai atau mungkin kalian mau convert game wipartition, kalian harus pakai yang wipartition. Jujur untuk yang wipartition ini saiznya 4GB ya, jadi ya lumayan gede gitu. Dan disini mungkin kita akan buka dulu ya untuk contohnya yang saya maksud kayak gimana. Jadi disini kita akan buka untuk emulator Dolphinnya. Disini kalau kalian buka emulator Dolphinnya dan biasanya ada icon gamenya kan. Nah icon gamenya ini ada tulisan apakah Wii gitu ya, disini ada tulisan Wii atau gamecube. Untuk gamecube bukan tulisan sih ya, logo ya, logo untuk gamecubenya. Jadi kalian pastiin aja untuk gamenya yang mana gitu yang mau kalian convert apakah gamecube atau Wii. Setelah kalian tahu tinggal buka aja aplikasi enkitnya, mungkin kalian bisa ekstrak atau kalian bisa masukin dulu ke folder. Setahu saya untuk yang enkit yang Wii gitu ya, ini nggak ada folder lagi jadi ini folder ini langsung di ekstrak. Setahu saya untuk yang enkit Wii ini, jadi untuk yang dalam zipnya tuh kayak gini. Jadi kalau kalian ekstrak di folder yang banyak nanti takutnya misah-misah gitu ya. Jadi kalian bikin folder dulu terus kalian ekstrak ke dalam folder itu gitu. Nah setelah itu kalian bisa langsung klik untuk yang enkit processing app gitu yang warna hijau, bukan yang warna kuning. Karena untuk yang warna kuning adalah extraction ya. Jadi disini kita akan klik aja kayak gitu dan disini kita akan memasukkan untuk filenya ada di mana gitu ya. Apakah ada di C, di D dan ya tinggal kalian temuin aja untuk filenya. Dan disini saya ingin memasukkan file The Legend of Zelda, The Skyward Sword ya. Yang disini ada tulisan juga .enkit.iso. Disini kita akan drag saja gitu ya malah diganti gitu namanya disini kita drag. Dan disini kita akan untuk settingnya kita akan ganti ke convert to iso gitu ya. Dan disini kita akan pilih aja untuk pathnya atau mungkin di mana kalian mau nyimpennya gitu untuk filenya. Ini bebas sih walaupun disini ada lokasi defaultnya di folder enkitnya dan di dalam folder process gitu. Atau mungkin yang udah diproses. Setelah itu kalian bisa uncheck aja untuk yang full verify. Menurut saya sih ini gak harus ya untuk yang full verify ini. Jadi kalian bisa uncheck aja dan ya kalau kalian mau ganti misalnya lokasi yang ininya tinggal kalian ganti aja bebas. Cuman saya biarin aja karena di untuk yang hardd saya masih banyak gitu untuk spacenya. Setelah itu kalian bisa klik aja untuk yang process gitu ya. Tapi disini karena udah ada gitu jadi mungkin nanti bakal error kemungkinan. Jadi disini kita akan hapus dulu untuk yang udah diproses. Karena sih ya untuk tutorial gitu ya. Disini kita akan hapus aja yang ininya dan disini kita akan langsung proses ya. Proses. Dan disini kita akan tungguin aja sampai beres. Untuk waktunya tergantung dari speed. Dari mungkin dari harddisk kalian atau mungkin pc atau laptop kalian. Dan ya tinggal kita tungguin aja sampai beres. Oke jadi disini untuk hasilnya kita udah berhasil ya. Dan disini tidak ada tulisan fail atau apapun. Jadi gak gagal gitu. Dan disini udah ada tulisan output ada disini gitu. Udah tertulis berarti udah bisa untuk dimainin. Atau kalian udah bisa langsung masukin ke emulator Dolphin ya. Dan disini kita akan langsung saja untuk mengecek gitu. Untuk filenya seharusnya sih. Seharusnya udah ada gitu di folder enkit wii-nya. Disini kita akan klik yang process. Dan disini kita akan pilih untuk yang wii gitu. Dan nanti disini akan muncul ya untuk ISO-nya. Disini saya gak edit juga. Dan udah gak ada lagi tulisan enkit-nya. Dan udah setelah itu udah gak ada lagi format enkit-nya. Jadi udah pure ISO tinggal kalian masukin aja ke Dolphin. Atau mungkin kalian masukin ke directory gamenya. Mungkin untuk lokasi gamenya untuk emulator Dolphin. Dimana tinggal kalian masukin aja. Dan udah kalian udah bisa pakai save state gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax